Ata Halilintar, Youtuber dan Pengusaha Indonesia Muhammad Atta Mimi Halilintar lebih dikenal sebagai Ata Halilintar, lahir di Dumai, Riau. Tanggal 20 November tahun 1994, umur 26 tahun, adalah Youtuber dan Pengusaha Indonesia. Ata merupakan Youtuber dengan jumlah pengikut, subscriber, terbanyak di Asia Tenggara dan dia juga termasuk Youtuber di peringkat ke-8 di dunia pada tahun 2019. Kehidupan awal, Ata Halilintar merupakan anak sulung dari kesebelasan gen Halilintar. Dia merupakan putra pertama dari pasangan perantau Minangkabau, Halilintar Anovial Asmit, ayah, dan Lenggogeni Faruk, ibu. Ata telah mewarisi jiwa usaha dari kedua orang tuanya. Bisnis orang tuanya sempat mengalami kesulitan saat mereka sekeluarga tinggal di Malaysia, dan ini membuat Ata belajar untuk berbisnis. Bahkan ketika masih sekolah dasar SD, Ata sudah menjual makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. Saat berumur 11 tahun, Ata merintis bisnis kecil-kecilan dengan menjual nomor perdana. Usahanya ini pun berkembang hingga Ata memiliki konter. Setelah usaha kartu perdananya sukses, Ata mencoba usaha baru dengan menjual kendaraan bekas. Dulunya banyak sekali orang-orang sempat tidak percaya akan kesuksesannya karena usianya yang bisa terbilang terlalu muda. Tetapi untungnya dia berhasil dan telah sukses dalam menjalankan bisnisnya. Selain kedua usaha tersebut, Ata menjual ponsel buatan Tiongkok dengan membuka toko pertamanya di Lebakbulus, Jakarta Selatan sehingga memperoleh keuntungan mencapai 1 miliar rupiah. Sebelum terkenal, ibunya menulis buku bertajuk Kesebelasan Gen Halilintar. My Family My Team yang mengisahkan tentang perjalanan kehidupan keluarganya dengan sebelas anak dan keliling dunia tanpa bantuan pembantu dan pramusiwi. Satu persatu anggota Gen Halilintar dikenal masyarakat setelah menulis buku tersebut. Ata juga menciptakan kanal YouTube miliknya sendiri dengan konten-konten menarik dengan tidak ragu mengeluarkan uang puluhan juta untuk membeli perlengkapan untuk keperluan blog videonya atau yang kita kenal sebagai vlog. Pencapaian Pada bulan Agustus tahun 2019, jumlah pengikut di kanal YouTube miliknya mencapai 18,5 juta dengan pendapatan mencapai hampir 23,6 miliar rupiah per bulan dan telah menempatkannya sebagai pemengaruh terkemuka saat ini. Selain sebagai pembuat konten, saat ini Ata juga mengembangkan bisnis fashion dengan merek, Ahaha, dan Ahaha Hijab. Dia juga merambah bisnis rumah makan Minang dengan membuka restoran, Padang Petir. Tak hanya berbisnis, Ata juga telah berperan di beberapa judul film. Di antaranya 13, The Haunted, 2018, Kembalinya Anak Iblis, 2019, Belok Kanan, Barcelona, 2018, dan Asyap Men, 2021. Kehidupan Pribadi Pada tanggal 3 April 2021, ia resmi menikah dengan Titania Aureli Nur Hermansyah atau biasa dikenal dengan sebutan Aurel Hermansyah. Pernikahan mereka digelar secara tertutup di Hotel Raffles Jakarta dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 Prabowo Sudianto beserta berbagai artis kondang di tanah air. Pernikahan mereka disiarkan secara langsung oleh Stasiun TV RCTI dan MNCTV, yang sempat mengundang kontroversi karena dianggap tidak edukatif oleh Komisi Penyiaran Indonesia, namun kemudian diizinkan oleh lembaga tersebut dengan memenuhi beberapa syarat, seperti protokol kesehatan COVID-19 serta penerapan edukasi nilai-nilai adat dan budaya saat akad nikah dan resepsi. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih.